Dan Pak Mirsa, untuk mengetahui update terkini terkait evakuasi para korban yang diduga masih tertimbun reruntuhan bangunan Hotel Roa Roa, kita segera bergabung dengan rekan Bayu Pradana. Pagi Bayu hingga pagi ini, apakah sudah ada korban lagi yang berhasil dievakuasi? Ya, Lopi, sejak tadi evakuasi kembali dilakukan, dikarenakan ini masih ada sejumlah nama yang masih menjadi daftar pencarian di Hotel Roa Roa ini. Dan hasil dari evakuasi sejak pagi tadi dilakukan, ini telah ditemukan, yaitu seorang jenazah yang tadi ditemukan dengan jenis kelamin laki-laki. Dan diketahui jenazah ini bernama Ardi Kurniawan, di mana ini merupakan salah satu peserta para layang yang ikut di Indonesia Open para gliding beberapa waktu lalu. Dan selain itu juga, Lopi, ini pencarian masih dilakukan dengan sejumlah bantuan alat berat lainnya. Jadi kita dua eskapator yang digunakan untuk menghancurkan puing-puing dan juga beton-beton yang masih banyak sekali ini menumpuk di ngelola-lola ini. Juga dibantu dengan satu bulldozer untuk meloding puing-puing ini ke truk dan juga dibantu dengan satu alat kren. Dan juga dapat kami sampaikan bahwa pencarian ini juga membutuhkan kerjasama yang luar biasa. Dikarenakan ini beberapa waktu yang lalu tadi, sempat dihentikan karena ini mereka kekurangan bahan bakar solar. Dan juga mereka berharap bahwa nantinya distribusi bahan bakar solar dapat diutamakan kepada evakuasi-evakuasi yang berada di titik-titik yang dapat dikatakan menjadi dampak berparah dan menjadi titik dengan korban berbanyak. Nah ini mereka berharap bahwa nantinya distribusi solar atau bahan bakar lainnya dapat segera diberikan. Dan juga selain itu juga dapat kami kabarkan bahwa kemarin malam terdapat salah satu petugas yang bekerja di sini atau menjaga di sini, mereka sempat mendengar ada suara meminta tolong. Namun setelah petugas tersebut menghampiri suara tersebut, tiba-tiba pada pagi tadi ini juga sempat dikonfirmasi kembali oleh timtar, namun tidak ada tanda-tanda kembali. Dan ini rencananya terdapat dua jenazah lainnya yang sampai saat ini masih dalam evakuasi dikarenakan tulis keluar dan didetifikasi bahwa jenazah ini berjenis kelamin laki-laki. Lofi.